Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel teman kita akan review beberapa harga pedetan untuk hari ini edisi Jumat pun kita di pasar sapi Ambarawa teman-teman kita akan review beberapa salah satu lapak di pasar sapi Ambarawa kita akan mencoba kita akan review-review mas apa mas berapa ekor 5 kenalan kali hari jenis apa mas yang dibawa hari ini PO PO ya mas ya dari yang ekonomis yang paling kecil mana ini mas ini mas ini di pisaran harga berapa ini mas 10-15 ya mas ya ini umur berapa mas kira-kira 7 bulanan ya mas ya 7 bulanan harga 10.500.000 teman-teman ini masih bisa kalau yang pegon ini mas ini 12-15 sudah 12-15 tapi ini sudah umur juga ya mas ya sudah dikeluh ini teman-teman ini sudah hampir 8 bulan mungkin mantap teman-teman ini usia hampir 8 bulan masuknya masuknya pegon kalau yang ini mas yang putih ini bersih bersih ini 12 12 sudah ya mas keren ini yang berapa ini mas 12-15 paling tinggi berarti 5 ekor ini mas atau tambah ini 15 mas 15 yang lama mana mas sampel tampel memang tiap pon kesini mas tiap pon pasarannya juga tempatnya disini ya atau pindah ke samping-samping biasanya juga selain di pasar ambar rewa kita biasanya dipasar lagi mas Kalioso Kalioso itu daerah Kalioso oh iya mantep teman-teman ini ada yang cari mungkin mas ya teman-teman kita akan review lebih dekat untuk sapi-sapi yang tadi di pendrilkan hari banyak ini lebih memang ke PO dan PECON teman-teman kalau rekomendasi kalau saya misal saya pulis sapi untuk dipilih dibeli ini teman-teman bagus teratannya bagus pajak dan kulitannya juga mantep ya tebal-tebal enggak terlalu kering istilahnya basah jadi cepat digemungkan dan ininya juga cukup lebar dadanya adanya sapinya juga cukup jembur leher pendek potensi jadi leher beton cepat teman-teman kalau yang besar ini sebenarnya bagus cuman kalau saya pribadi kurang suka karena tanduknya terlalu panjang teman-teman jadi lebih ke sapi betina malahan ya kurang panjang tanduknya ada yang lagi cari-cari jadi kita akan lihat-lihat nanti beberapa lapak ini kalau sapi-sapi PO teman-teman ini juga lagi ditawarkan teman-teman kalau misal teman-teman mencari pedetan di pasar dekat dengan orang yang menarik harga beda ini menawarkan ke pembeli 11.5 padahal tadi saya saat mereview itu harga di 10.5 teman-teman nah beda lagian misal kita kenal dengan orang yang punya harga memang berbeda dari jika kita lewat calo hati-hati jika di pasar memang sekali lagi hati-hati banyak sekali calo atau maklar teman-teman di pasar jadi kita itu harus paham betul jika memang itu calo kita harus benar-benar menaik goe itu sampai batas net yang rendah agar kita bisa cari sapi yang rendah teman-teman dan kita itu tak belum kenal yaitu resikonya kalau kita sudah kenal oke aja kita sudah tahu di berapa sebenarnya jadi misal kita tidak tahu akrab dengan orangnya setidaknya kalau kita bawa orang yang kenal dengan yang punya lapak harga tentunya akan berapa halo mas dud ini berapa harga ini 11 lebih jenisnya PO ya mas sudah umur berapa perkiraan mas 6 bulanan ya mas kondisi pasar gimana mas suro ini masih bertahan ya mas bagus teman-teman baru dibawah keliling juga lata keluar kedua mas keluar keluar sedikit mas keluar sedikit teman-teman keren ini kukunya harus dipotong kukunya yang belakang agak tipis jadi kalau di jembonan memang kurang memuaskan lebih bagus yang saya pilih tadi oke kita akan jalan lagi kita akan lihat pilihan lagi review di harga 10-15 juta untuk peonan teman-teman keunggulan sapi untuk warga segitu memang sudah umur dibandingkan yang simetal atau penlimasi tidak ya sudah di peringkat untuk pilih tempat ini 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 mulai seberapa? ini mulai seberapa? ini mulai ke cimental ya? ya, ke emosin wah ini lebar seperti ini 15 lebih teman-teman ini mintaannya peracanya bagus oke, nah jadi kita bisa bandingkan antara yang harga 15 PO, apa? cimental atau emosin, maaf dibanding ke yang PO yang PO ke yang sebelah sana nah, untuk harga segitu 15 kita di PO harga segitu di sekitar 12-an teman-teman, nah jadi kita bisa membandingkan, jika kita akan memelihara untuk jangka pendek, istilahnya mungkin gak ada setahun ya, kita akan lepas di Raya Kurban, kita lebih baiklah hari ke PO teman-teman, jadi kalau PO itu biasanya kan untuk korban ekonomis, ekonomis maaf kita beli di harga misal 12 juta lah kita rawat sampai untuk bulan jamin sebulan mendilang idola H bisa ini kita lepas di harga 18 atau 20 dan konsumsi pakan tidak sebanyak sapi, simental, atau emosin teman-teman karena jenis PO ini pakannya tidak, memang tidak seragus simental emosin pertumbuhan juga tidak se cepat simental emosin dalam proses penggembukan cuman kalau ini biasanya lebih cepat unggul di jogrokannya teman-teman jadi lebih cepat besar, tinggi kalau kita ketemu yang unggul ya kita bisa ketemu yang ngisinya gemuknya juga terpertumbuh karena saya sudah pernah pelihara yang simental dengan perbandingan dengan yang pekon teman-teman jadi kalau misal harga sama usia akan lebih tua yang di pekon dan sapi jika sedar lebih tua otomatis dia dari segi makan akan lebih cepat dan tidak nyusuti istilahnya tinggal menggugam punya ya teman-teman segitu kiranya review pagi ini dan tips saran dari pemeliharaan sapi teman-teman di pasar Sabi Amarawa edisi Jumat Pond 2023 terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel edisi pagi ini semoga ada video yang bermanfaat dari setiap kali saya review teman-teman terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe agar teman-teman dapat informasi terupdate ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh